oke kembali lagi guys selamat malam seperti biasanya saya akan menyanyikan berita-berita bola terbaru hanya untuk kalian semuanya namun sebelum lanjut baiknya kalian yang belum subscribe silahkan subscribe dulu like dan channel atau berikan komentarnya berita dari pasukan Sengkenari baru saja kelilangan penyerang utamanya musim ini kesulian dira selepas pasukan itu tiba-tiba mengunggungkan pada 16 Jun lalu bahwa pemain ini diketipikan daripada squad pergerakan ini secara langsung menunjukkan bahwa terdapat jurang yang perlu diisi oleh GDFC dalam jendela perpindahan ini musim ini ketua jurulatih Sengkenari Nafuzi Zen berkata perkembangan tidak seharusnya menjadarkan komposisi serangan pasukannya karena terdapat dua lagi penyerang yang boleh digunakan yaitu Jonathan Balotelli dan Ebenezer Asifua yang kini bermain untuk GDFC B namun melihat kepada keputusan kedua-dua pemain itu ia tidak begitu menyakinkan jika apatah lagi pasukan jelah pembagi ini memerlukan penyerang yang benar-benar kompetitif guys untuk bersaing di kelompok teratas kejohanan dalam perbincangan mengenai topik ini antara nama yang mungkin akan ditandatangani oleh GDFC ialah bekas penyerang mereka musim lalu yaitu Ronald Ngahwanja sumbangan pemain Cameroon yang berusia 31 tahun itu guys apabila menjadikan 15 gol dan 5 asis dalam Liga N 2021-2022 pastinya tidak mudah dilupakan peminat setiap hijau guni justru kemungkinan Ronald Ngahwanja kembali memperkuas-kuasangkan hari pastinya sesuatu yang diharapkan dan dialu-alukan peminat oke guys itu saja untuk kali ini jangan lupa subscribe like dan tanya berikan komentarnya terima kasih salam mamayu subscribe like dan share video selanjutnya